Pencarian pesawat MH370 masih terus dilakukan hingga saat ini dan keluarga penumpang tidak hentinya berdoa dan berharap agar pesawat segera ditemukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Danis Anissa langsung dari Medan Sumatera Utara. Danis, bagaimana kondisi keluarga penumpang saat ini mengingat proses pencarian yang masih terus berlangsung? Iqbal, pencarian pesawat MH370 di perairan Samudera Hindia sekian menemukan titik terang di mana tertangkapnya ratusan objek melalui citra satelit yang diduga merupakan bagian dari puing-puing pesawat. Namun hingga saat ini keluarga pasangan Sugiantolo dan Fini Sintia Tuyo tetap bersikuku dan bisa mempercayai hal tersebut bila mana puing tersebut berhasil terangkat sehingga bukti fisik bisa dipercaya. Dan masih dilanda suasana duka, keluarga Sugianto tetap menjalankan aktivitas sehari-hari sambil terus memantau berbagai informasi perkembangan pencarian pesawat. Dan hari ini rencananya keluarga Sugianto akan melaksanakan ziarah kubur atau dalam budaya Tionghoa dikenal dengan istilah cimbeng dengan mendatangi makam orang tua Sugianto di kawasan Brahrang selesai Binjai, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan sambil keluarga memanjatkan doa berharap agar pesawat MH370 segera ditemukan. Iqbal Dan ini selalu bagaimana kelanjutan petisi yang kemarin sempat ditujukan kepada firma Amerika Serikat terkait tuntutan keluarga Siregar? Iqbal kelanjutan dari petisi yang dilakukan keluarga besar Siregar Kota Medan hingga saat ini masih terus dilanjutkan. Dimana jika sebelumnya petisi ini mendukung keluarga firman Chandra Siregar saat ini keluarga penumpang lainnya yang juga diajak bergabung untuk memperkuat petisi ini ialah Surti Dahlia Siman Juntak dan juga keluarga dari Vini Sintiatio. Namun saat dijumpai untuk menanyakan apakah keluarga Surti juga mendukung petisi yang dimotori oleh Januari Siregar ini keluarga Surti memilih bungkam dan masih menutup diri dari awak media. Sedangkan saat ditanya keluarga Sugianto tidak terlalu banyak berharap kepada petisi tersebut. Keluarga Sugianto tetap fokus pada hasil pencarian yang kini masih dilakukan oleh tim SAR gabungan dari sejumlah negara di titik pencarian di perairan Samudera Hindia. Dan pengajuan petisi yang difasilitasi oleh firma asal Amerika Serikat Tribec Law Chartered ini sebelumnya diajukan oleh keluarga besar Marga Siregar Kota Medan yang menuntut pihak maskapai maupun pembuat, maksud kami perusahaan pembuat pesawat Boeing 777. Dimana petisi ini berisi pertanggung jawaban dari pernyataan Perdana Menteri Malaysia Nazif Rajak yang dikemukakan tanpa disertai bukti fisik yang akurat serta tuntutan agar pihak maskapai menuntaskan pencarian pesawat dan tetap melanjutkan pencarian pesawat hingga Boeing pesawat tersebut ditemukan. Demikian Iqbal kembali ke Anda.